Intro Pemirsa perubahan siang dan malam tidak bisa dipisahkan dimana perubahan tersebut terjadi karena adanya perputaran bumi atau yang disebut dengan rotasi bumi dan juga revolusi bumi Dalam kondisi normal, matahari akan muncul selama 12 jam dan terbenam dalam kurun waktu 12 jam pula Namun realitanya, di dunia ini ternyata ada beberapa bagian negara yang memiliki waktu siang dan malam dengan komposisi yang tidak sama alias waktu siangnya jauh lebih lama daripada waktu malamnya Kondisi atau fenomena ini disebut midnight sun dimana malam hari yang seharusnya gelap namun masih terlihat sangat terang layaknya di siang hari Biasanya negara-negara yang mengalami fenomena midnight sun ini berada di belahan bumi bagian utara Saat musim panas, sekitar Juni sampai Agustus, kutub utara akan lebih condong ke arah matahari Itulah yang menyebabkan negara-negara di utara bumi lebih banyak mendapat sinar matahari dalam sehari Kali ini bersama saya, Jiratapakan Selobi Omnivora Berikut ini akan saya paparkan secara lengkap tentang negara-negara di dunia yang mengalami fenomena midnight sun 1. Negara Swedia Swedia merupakan salah satu negara yang terletak di Eropa bagian utara yang dekat dengan kutub utara Jadi tidak mengherankan jika kondisi malam hari di negara ini masih terang layaknya siang hari Pada musim panas, di beberapa kota di Swedia bahkan hanya mengalami gelapnya malam sekitar 30 menit saja Matahari tengah malam adalah fenomena alam yang terjadi di bulan-bulan musim panas Di tempat-tempat utara lingkaran arketik dan selatan lingkaran antartika Dimana matahari tetap terlihat selama tengah malam setempat Itu terjadi sekitar waktu titik balik matahari musim panas Yaitu 21 Juni di utara dan 21 Desember di selatan Asalkan suaca cerah, matahari terlihat selama 24 jam penuh setiap harinya di Swedia Kendalanya adalah banyak orang mungkin merasa sulit untuk tertidur di malam hari ketika matahari bersinar Pengunjung dan beberapa penduduk lokal di daerah matahari tengah malam Umumnya terpengaruh dengan efek matahari yang menyebabkan hipomania Hipomania adalah dimana orang tersebut mengembangkan suasana hati yang mudah marah Biasanya orang-orang dengan gejala hipomania mereka akan sensitif Dan persisten atau suasana hati yang tidak menentu Orang-orang yang tinggal ataupun sedang mengunjungi daerah Dimana matahari tengah malam terjadi Mungkin disarankan untuk menggunakan tirai gelap selama waktu tidur Atau memakai masker tidur di mata Jumlah hari per tahun dengan potensi matahari tengah malam meningkat Semakin dekat dengan kutub utara atau selatan Meskipun demikian, matahari tengah malam dapat dilihat sejauh 90 km di luar lingkaran kutub Swedia merupakan negara yang berada paling utara di wilayah Eropa Karenanya tidak salah jika negara ini memiliki midnight sun Swedia memiliki waktu malam yang lebih sedikit Dan ada beberapa kota yang memiliki waktu malam hanya 30 menit saja Datang ketika musim panas Di Kanada, matahari akan ada sepanjang hari mulai dari Juni hingga Agustus Maklum saja, kedua kota di Kanada yakni Yukon dan Nufavut tersebut Adalah daerah yang terletak paling utara di Kanada Dan para penduduknya sangat terbiasa dengan kejadian ini Tidak merasakan malam pada saat itu Penduduk Inuvik Kanada mengadakan pesta barbeque tengah malam dan pergi memanjutkan Malahan jika situasi tersebut terjadi Masyarakat di kota tersebut mengadakan apa yang disebut dengan festival matahari terbit Tiga hari tarian dram, ukiran es, iglo, tenda makanan, kembang api dan hanya untuk orang-orang yang berkumpul merayakan kembalinya matahari Kota Barat Laut Kanada ini merupakan bagian dari bulayah kecil di seluruh dunia di utara lingkaran arketik Yang saat ini mengalami fenomena yang dikenal sebagai matahari tengah malam atau midnight sun Ketika matahari tetap terlihat pada tengah malam atau lebih lambat waktu setempat Salah seorang penduduk setempat menceritakan bahwa kota tersebut mengalami perubahan suhu yang tiba-tiba baru-baru ini Suhunya 14 derajat dan ada salju di tanah Dan diinformasikan bahwa 3.400 penduduk di kota itu telah terbiasa dengan perubahan cuaca ekstrim seperti itu Sebab mereka telah tinggal di wilayah tersebut selama ribuan tahun Mereka beradaptasi secara alami Di musim dingin mereka tidur lebih lama Dan saat matahari terbit mereka suka berada di luar lebih lama Kota-kota lain di wilayah barat Laut Kanada juga mengalami matahari tengah malam Meskipun tidak 24 per 7 seperti di kota Inuvik Menurut warga matahari tengah malam adalah sesuatu yang fenomenal Dan bagi mereka yang belum pernah menyaksikan sungguh sangat disayangkan sekali Sebab menurut warga kota Inuvik Kanada ini Matahari tengah malam adalah hal yang terjadi sekali seumur Sebagai negeri matahari tengah malam di dunia Bagaimana tidak hampir seluruh kota di bagian utara Norwegia mengalami fenomena Midnight Sun Fenomena ini sudah biasa dialami masyarakat Norwegia Namun hal yang luar biasa bagi banyak masyarakat negara lain Negara ini terletak di dekat sektor kutub utara Dimana Norwegia memang menjadi negara yang mengalami perubahan musim cukup ekstrim Salah satu kota di Norwegia bernama Hammerfest Yang berada paling utara memiliki siang hari selama 24 jam Saat awal Mei hingga akhir Juli Hal ini menyebabkan udara di kota tersebut sangat panas Dan harus menggunakan air condition Terima kasih Terima kasih. 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 The Midnight Sun adalah fenomena alam yang terjadi pada bulan-bulan musim panas di tempat-tempat di utara lingkaran arketik atau selatan dari lingkaran Antartika. Terima kasih.